Jangan lupa like, share dan subscribe Terus inspirasi dari mana sih kalau misalnya Kak Cacani outfit gitu mungkin ada referensi Nah aku itu gak ada referensi yang bener-bener pelek aku ikutin Kalau untuk berkiblat dalam hal fashion gitu ya aku tuh ngeliatin banyak banget referensi Tapi nanti ketika aku mix and match sendiri itu aku bisa sampe Mungkin untuk dapet satu baju tuh ada 20-25 menit baru dapet satu set baju Dan itu tuh kayak wow I like this style gak tau dapet dari mana kayak campuran dari berbagai macam orang Berarti itu tergantung juga gak sih Kak misalnya hari ini mau pake baju warna apa atau mau pake Iya betul, tergantung lagi rasanya lagi gimana apakah lagi mau tampil tomboy Apakah lagi mau casual atau apakah lagi mau yang stylish Jadi tergantung pilihnya lagi gimana hari ini, lagi pengen warna apa Dan aku biasanya masuk ke ruang walk-in closet aku Aku udah tau aku mau pake warna pink misalnya Aku udah tau aku mau yang warnanya ke biru-biruan Jadi feelingnya tuh kayaknya kalo gue pake warna itu hari ini akan seneng deh Dan bener pasti Mungkin sebelum tidur nyari referensi dulu atau gimana Enggak, aku gak, kalau aku gak gimana ya Pokoknya butuh waktu berapa lama buat nyari baju ini misalnya ya Ini aku mix and match hari ini Hari ini dan aku mix and match sendiri Ini gak pake stylist Palingan rambutnya doang yang dibantuin sama hair stylist Terus inspirasinya pas ngeliat tempatnya, ya itu dia aku nyoba banyak banget udah gitu Kalo gak ini gak, kalo aku ngontor ke lantai Ganti lagi Kayaknya kalo pake atasan yang ini Dalemannya ini Terus pake rambutnya, coba dia pake yang ini Lu coba deh Ca Kayaknya feeling gue ini bagus deh Terus ternyata bagus Oh ini pake sepatu yang ini langsung ambil gitu Jadi inspirasinya datang di tempat gitu Terus juga di kombinasi juga sama aksesoris Kayak kalung sama tas juga warnanya ada emang sengaja atau gak sengaja gitu Gak sengaja Gak, tapi akhirnya sengaja karena dateng kan kesini pake baju ini Tapi aku sendiri ada rambutnya untuk bikin rambutnya Kalo pake shape misalnya Wow yang a big no gitu ya Haaa Aku itu gak ada sih kalo rambutnya Karena bisa aja nih Aku hari ini colorful Besok lagi cuman mau pake yang item full Item full atau coklat cream full Ini bisa juga kayak gitu Jadi kayak ada momennya kalo lagi pengen Gue pengen kayak classy Terus yang full warnanya tuh simple-simple Terus kayak Ya udah gitu Simple dan elegan bisa Ya udah jadilah Ya aku tuh kayak bungon bisa dibilang dalam fashion ya Untuk meningkatkan rasa pede juga gimana kan Gak semua orang pede Pake warna-warna full Terus warna-warni gitu Mungkin karena kepribadian ku tuh ada sisi Gak tau ya Mungkin ada sisi eksentriknya sedikit kali ya Jadi aku memang suka eksperimen dengan fashion Jadi Dan eksperimennya itu di ruangan bajuku Yang dari SMP tuh aku kebiasaan Kayak bisa nyobain foto aku SMP Yang masih tayang seminggu sekali Ingat tau kan Nah itu aku tuh bisa Karena banyak break Aku bisa di kamar nyobain Baju sampai Misalnya 5 style Dan 5 style itu aku Aku keep di gantungan tertentu Ada gantungan di hanger tertentu Ya itu aku rencana ini pake buat ke Awards ini misalnya Ini pake buat ke ulang tahun temen yang ini Ini pake buat ke press fornya acara ini Jadi udah di keep blonde Dan itu aku semua yang styling sendiri Dan aku emang seneng Oh berarti sudah di Maksudnya sudah diatur ya kan? Dulu atau SMP Jaman bidadari tuh kayak gitu Tapi kalo sekarang on the spot Kadang udah jauh-jauh hari Aku suka gitu Tapi Kak Caca Ada people yang suka numpukin baju di lemari Gak temukin kayak baju-baju lama Kayak ah sayang buat dia gua Nah kalo itu Aku biasanya aku di donasi Aku donasi Kalo engga aku giveaway di instagram misalnya Dalam rangka kayak di cluttering Di cluttering rumah biar agak-agak Bisa masuk yang baru atau engga Gak penuh-penuh banget Terutama baju-baju yang udah sering banget dipake Misalnya tapi masih layak pakai gitu Dapat aku donasi atau gitu Tapi Kak Caca punya tips tersendiri gak sih Buat pede pake baju colorful gitu Mau pake apa aja Bede gitu Kalo aku jujur Insecure banget sama perut Karena perut aku tuh mau kurus Perutku tetep Gitu loh Kayak bloated gitu Dan aku dari dulu tuh kayak gitu Jadi aku ngakalinnya tuh pake baju yang kayak Misalnya ini nih Ini kan bajunya pas di bagian perutnya Agak-agak ketat gitu kan Agak keluar Nah itu untuk nutupin perut yang bloated Ini yang bikin aku insecure Jadi tipsnya adalah Pokoknya Pake baju yang Bikin kita tuh happy sampe Di dalam hati Itu sih tipsnya Karena kalo kita udah happy sampe Di dalem Itu bakalan kayak orang Ngeliatnya juga kayak Oh dia kayak nyaman ya Pake baju itu apapun Mungkin untuk fashion Kalung atau gelang atau anting Atau semuanya itu di dalam baju Misalnya bajunya simpel banget nih Misalnya baju cuma warna putih doang Dari atas sampai bawah Aku pasti akan pake aksesoris Anting dan kalung Dan gelang Yang misalnya warnanya sama Itu harganya fantastis gak Kak? Aku tuh kalo baju Flexible banget Gak harus yang branded Pokoknya yang penting Pas aku pake Ih lucu ya gitu Ih kayaknya nih gue cocoknya Untuk pake baju kayak gini Yang penting gitu aja Gak harus branded Gak harus mahal Dan Flexible kok Mungkin ada yang lokal gak Yang hari ini lagi dipake Ini lokal Ini berapa tuh Ini lokal Gak nyampe 200 Belinya di online Belinya di Bandung Belinya di Bandung Itu keciwi deh kemarin Kan sama sahabat lu mau keluarga Terus aku kayak Toko gitu Dia lagi sale Ini gak nyampe 200 Ini harganya lokal Oke Itu loh Kak Kalau anak ini aku udah punya Dari 5 tahun lalu Sampai aku udah lupa Harganya berapa Kalo sendalnya jujur Baru beli hari ini Di mall Kadi siang Karena gak ada sendal yang matching Di rumah dan aku pengen kayak Kayaknya lucu nih kalo Tadi aku mau cari outer Jadi takutnya di bioskop dingin kan Jadi aku gak ketemu outer yang aku Cari aku Bayangkan di kepala ku Itu yang agak geteran separan Jadi bajunya tetep Kelihatan color color Tapi gak dapet Terus nemu sepatu ijo Sendal ijo ini Lucu ya udah aku beli Berarti gak saja Orang yang suka kepikiran Kalo misalnya gak ada yang Gak ada yang matching Di lemari Langsung beli aja tak keluar Gak Kalo ada waktunya Itu kan tadi ada waktunya tuh Kalo misalnya lagi kayak Ada meeting full Atau shooting full Ya harus ada yang pake yang Yang udah ada Pak Caca ngeliat fashion kak Dari tahun ke tahun Gimana sih kak? Perubahan fashionnya itu Suka Tapi kayak aku bilang tadi Aku bunglon banget Bisa tiba-tiba pake yang Kayak gaun Yang feminim Bisa tiba-tiba yang cuek Bisa tiba-tiba yang super tomboy Pake topi Gitu-gitu-gitu Pernah salah otd Pulet Pernah salah otd Salah penampilan Pernah salah otd Pernah salah otd Pernah? Pas waktu gimana? Aku tuh saltum Kapan ya Pas ke ac Oh aku Aku saltum Pas kemarin keciwi dia sama keluarga aku Jadi kan lagi glamping Bayangin Nolah lagi glamping Kan mesti kan pake sweater sama celana yang tebel Aku malah pake dress Liburannya pake dress Yang kayak bunga-bunga Lu lagi mau ke acara ulang tahun temen Atau apa kak? Gitu kata adekku Dan selama dua hari disana Dan tempatnya dingin Untung bajuku lengan panjang Dan rok panjang gitu Jadi kayak masih aman Kak mungkin trend fashion di 2004 Yang bakalan Kak Caca sendiri Lakuin karna gimana? Gak tau ya Aku tuh kadang suka Gak direncanakan Kalo bikin trend Atau misalnya kayak Pernah mikir gitu Kayak gue mau menjadikan Sebuah trend Aku gak pernah kayak gitu Tiba-tiba terjadi itu ya Ya berarti orang menyukai gitu Oke Sampai sama Makasih